Suasana rumah duka di Naikolan, istri Roybole pingsan, orang tua tak punya firasat buruk. Kematian Roybole, 39, dalam kericuhan di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa 5, Kota Kupang, mengagetkan sang istri, Siska Lake, 30. Siska Lake tidak berdaya hingga pingsan, hal ini diketahui pos kupang.com saat berada di rumah duka. RT 27 RW 10 Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Jumat 15 September 2023 sore, pihak keluarga menginformasikan bahwa istri Roybole pingsan setelah menerima kabar kematian suaminya, selain seorang istri, kepergian Roybole untuk selama-lamanya meninggalkan seorang anak perempuan yang diberi nama Natania, 4. Ayah Roybole, Cornelis Bole tidak menyangka anaknya menjadi korban dalam kericuhan di. Kelurahan Oesapa, Jumat siang, Cornelis Bole tampak sedih dan terpukul atas kepergian anak kelima dari delapan bersaudara itu, ibu Roybole, Yakoba Bole Amalo juga larut dalam kesedihan, matanya sembab dan merah. Orang tua Roybole mengaku tidak memiliki firasat sebelum mendapat kabar duka, Cornelis Bole mengatakan, dalam kesehariannya. Roybole bekerja sebagai sopir mobil Maxim, ia belum bisa memastikan penyebab kematian anaknya. Kami tidak tahu apa-apa, nanti polisi yang jelaskan, ujarnya, menurutnya, anaknya pamit dari rumah untuk bekerja sebagai sopir mobil Maxim. Mungkin sampai di Oesapa itu karena sedang bawa mobil Maxim, katanya, Cornelis Bole mengatakan, saat ini jenazah Roybole masih berada di rumah sakit Bayangkara, RSB, DRS Titus Ulikupang. Nanti akan dibawa ke sini, ucapnya, sementara sejumlah warga mulai mendatangi rumah duka. Di halaman, dipasang tenda duka. Suasana harum menyelimuti di wilayah RT 27 RW 10 Kelurahan Naikolan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!